Hai semuanya ketemu lagi di Dapur Seni Balkis hari ini kita akan bikin roti keju tanpa menggunakan telur dan ini enak dan lembut banget aku juga membuat versi besarnya langsung aja ke cara pembuatannya jadi pertama kita tambahkan dulu air hangat kemudian kita campurkan dengan ragi roti dan kita aduk sebentar hingga merata setelah itu kita campurkan semua bahan saya menggunakan tepung terigu 400 gram kemudian menggunakan 40 gram gula pasir dan 4 sendok makan minyak goreng setelah itu kita aduk dulu sebentar dengan menggunakan mixer baru setelah mulai tercampur rata baru kita tambahkan garam proses menguleni adonan ini bisa juga kita lakukan tanpa menggunakan mixer ya kita bisa menggunakan tangan langsung dengan diuleni sampai kalis setelah adonan menjadi kalis kemudian kita diamkan selama kurang lebih 30-40 menit sementara sambil menunggu adonan mengembang kita siapkan dulu bahan olesan pertama kita siapkan 40 gram mentega tawar yang sudah dicairkan kemudian kita campurkan dengan bawang putih yang sudah diparut dan krim keju sebanyak 40 gram saya menggunakan fruit cheese pretty kemudian aduk semua bahan yang telah kita campurkan sampai benar-benar semuanya menyatu lalu kita sisihkan terlebih dahulu dan ini siap untuk jadi bahan olesan adonannya sudah mengembang kemudian kita kempeskan terlebih dahulu lalu kita potong menjadi 16 bagian kemudian kita pipihkan menjadi porsi yang kecil-kecil setelah kita cetak kita simpan ke dalam loyang yang sudah dilapisi aluminium foil atau kertas roti nah sebelum kita tambahkan bahan olesan kita tusuk-tusuk adonan terlebih dahulu dengan menggunakan garpu agar panas yang dihasilkan merata jadi berarti tidak mudah gosong dan kita oleskan bahan yang tadi sudah kita siapkan oleskan secara merata ke masing-masing bagian lalu kita taburkan tambahan keju cheddar atau keju mozzarella itu bagaimana bunda-bunda ya kalau saya maunya keju cheddar dan kita tambahkan juga bubuk oregano supaya tambah wangi ini opsional kalau misalkan di rumah ada seledri bisa dipotong kecil-kecil langsung ditaburkan juga diatasnya nah ini cetakan yang versi besarnya ya ini bisa jadi satu cetakan besar dan 16 cetakan yang kecil-kecil semuanya sudah siap diberi topping kemudian kita oven dengan memakan suhu 170 menit kurang lebih kira-kira 20 menit sampai 25 menit tergantung oven masing-masing terus lagi jika bunda-bunda selalu mengawasi setiap menitnya agar bisa terkontrol apakah roti sudah matang atau belum nah ini roti yang sudah dipanggang maaf ya bunda belum saya pindahkan jadi masih terlihat keju-keju yang gosong di samping-sampingnya tapi asli ini rotinya lembut dan enak banget boleh langsung dibuat di rumah dan dicoba apalagi dimakan pas masih anget rasanya enak banget ditemenin sama kopi atau teh panas aku juga bikin versi besarnya lebih enak lagi kalau dimakan sambil dicocok pakai saus oke bunda selamat mencoba terima kasih